Saya dulu kalau pulang ke rumah, bawa mobil-mobilan kecil, sampai di atas tempat tidur, main mobil-mobilan. Mau tidur malam, ibu saya nanya, ini tadi dapatnya di mana? Dapat di jalan, mak. Pulangkan jalan tempat ketemu tadi, karena itu bukan hak kamu. Malam-malam diletakkan lagi di situ. Gak boleh ngambil milik orang. Tapi ini gak ada punyanya. Gak boleh. Oke, nanti harta kamu juga akan hilang. Nanti kamu di akhirat akan dituntut Allah. Mobil itu nanti akan membesar. Dan kamu akan memikulnya di padang maksyar. Kita anak kecil gak tahu, ya diam aja. Rupanya setelah saya belajar, ada hadisnya. وَمَيْيَغْلُلْ شَفَى يَنْجُرَانْ يَعْتِي بِمَغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya belajar di Medan Sekolah. Lima tahun. Dari 90 sampai 95. Setiap makan pagi, sarapan, mie ayam, bakso, kawan-kawan saya makan bakwan tiga bayar dua. Saya sekalipun gak pernah saya lakukan itu. Karena pendidikan ibu saya, sekolah kami sama, guru kami sama, guru ngajarkan arah bohong. Tapi ibu saya pelajarannya lebih dalam. Kalau kau lihat perempuan, dia adalah ibu. Maka saya gak berani makan bakwat itu, makan tiga bayar dua. Kenapa? Karena saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Kalau saya bohongi dia, berarti saya sedang membohongi ibu saya. Saya kalau melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Kalau melihat ibu-ibu, kita lihat ibu kita, ingat ibu kita bagus. Melihat anak-anak, kita ingat anak kita bagus. Yang gak bagus, melihat istri orang, lupa bini kita. Itu yang gak bagus. Perempuan adalah ibu kita. Saya diajarkan, perempuan adalah ibu kamu. Jangan kamu lecehkan. Jangan kamu hina. Jangan kamu jatuhkan harkat martabat, kehormatannya. Begitu ibu saya diajarkan. Suatu ketika, saya bawa dia ceramah ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di sana, temannya nelpon. Bisa ketemu? Bisa. Saya bilang terserah, mau dibawa ke kamar atau ketemu di lobby. Ya di lobby aja lah. Saya antar ke lobby bawah. Mereka ngobrol berdua, saya duduk sambil nguping. Apa yang diincarakan? Temannya nanya, apa kau doakan anakmu? Waktu dia kuliah 4 tahun di Mesir, dia gak pulang-pulang. Apa kata ibu saya? Tiap malam ku doakan dia Al-Fatihah 100 kali. Supaya Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Aku bertawasul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Kalau saya gak nguping, saya gak tahu cerita itu. Karena dia tak pernah menceritakan itu ke saya. Ibu saya tidak pernah memuji-muji saya. Pernah saya bawa dia Tau Siatabrik Akbar. Orang banyak ramai sekali. Saya berharap setelah itu dia mengatakan, hebat juga kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau gak punya jin kan? Gak ada, saya bilang. Dia takut saya kedukun jin, biar supaya orang ramai percaya ke saya. Nenek-nenek moyang kita dulu gak boleh berteman dengan jin. Kalau kau berteman dengan jin, nanti kau mati su'ul khatiman. Sampai saya tua, sampai saya umur 40, sampai saya jadi ustadz. Dia tetap manggil saya, kau jangan angkuh, kau jangan sombong. Sampai hari ini, kalau saya duduk di atas kursi, di bawah ada orang tua, masih tetap ingat bagaimana dia duduk. Dulu, kalau ada tamu di bawah, saya duduk di kursi, itu langsung seperti radio yang dikecilkan. Gak boleh duduk di atas kalau ada orang tua. Makanya jarang-jarang saya Tau Siat duduk. Biasanya saya Tau Siat itu berdiri. Kenapa Ustaz duduk? Karena setelan kameranya pendek.